Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Kuliakan Allah melebihi kita sebagai umat Nabi Muhammad s.a.w. Kita diberi Allah pemimpin terhebat, diberi kitab terhebat, diberi bulan terhebat, diberi hari terhebat, diberi malam terhebat, yaitu malam Laylatul Qadar, kitabnya Al-Quran, harinya Jumat, bulannya Ramadan, pemimpinnya Nabi Muhammad s.a.w. Kalau sesuatu dipilihkan dan diberi yang terhebat, maka tidak mengagumkan kalau umat itu menjadi umat yang hebat. Justru yang mengagumkan ketika dipilihkan segala yang terhebat, dan kita tidak mampu menjadi umat yang hebat. Ini yang mengagumkan. Maka ketahuilah, Allah menciptakan manusia termasuk kita, ini tidak main-main. Apakah kalian semua mengira bahwa aku menciptakan kalian ini main-main? Tidak. Diciptakannya manusia ini sebuah. Usaha besar bagaimana manusia ini betul-betul punya nilai yang tinggi. Ketika Allah menciptakan sesuatu karena Allah Maha Besar, maka semua penciptaannya pun punya nilai yang besar. Tidak mungkin orang besar membuat rumah tidak punya nilai yang besar. Tidak mungkin orang besar mempunyai kendaraan tidak punya nilai yang besar. Tidak mungkin orang besar punya hajat yang nilainya tidak besar. Allah Maha Segala-galanya, maka di dalam penciptaannya, khususnya manusia, pasti ada tarjet. Bagaimana nanti setelah manusia wafat akan mati dalam hidup kita? Ketakailah, hidup ini sangat singkat, tapi kehidupan sangat panjang. Kematian akan memutus segalanya. Kematian akan menghentikan rasa pedih. Kematian akan menghentikan susah. Kematian akan menghentikan semua problem. Kematian akan menghentikan semua masalah. Tapi kematian itu pula yang akan membuka segala bentuk kesusahan. Yang akan membuka semua masalah. Kematian pula yang akan membuka semua masalah. Ketahuilah, kematian akan menghentikan kenikmatan. Kematian akan menghentikan kesenangan yang belum pernah dirasakan oleh Tuhan. Maka dengan kematian akan menjadikan sebuah tanggung jawab, sebuah musibah bagi kurang-kurang kafir dan kurang-kurang yang tidak taat kepada Allah dan kematian itu yang akan mendatangkan kenikmatan yang tidak bisa dibayangkan bagi orang-orang yang taat kepada target itu yang ingin disampaikan Allah kepada Allah target besar itulah yang diisyarui dengan satu ayat di dalam kata-kata liyabudun, para pelamat, khususnya ahli usul. Satu jumlah komponiah, satu bentuk isnah. Ketika berupa mustak, maka hukum tidak bisa meninggalkan mustak minbunya. Kenapa suksesnya manusia yang hidup di muka bumi akan diukur seberapa orang itu mampu mempertahankan sifat ubudiyah, kehambaan. Karena apa? Manusia setelah diwujudkan Allah kemudian berkembang hidup selang waktu, punya pangkat, punya jabatan, terkadang, terkadang itu tidak semua tapi ada. Justru pangkat-pangkat yang baru itu menggeser nilai ubudiyah. Kita ini mau atau tidak, percaya atau tidak, mulai diwujudkan Allah langsung dikasih predikat dan pangkat. Apa itu? Abdullah. Saya Abdullah, bapak-bapak semua Abdullah, ibu-ibu semua Abdullah, beliau-beliau semua juga Abdullah. Sampai Rasulullah sendiri pun Abdullah. Apa arti dari Abdullah? Hamba Allah. Kalau orang Jawa mengatakan, Buddha Allah. siapa yang mampu mempertahankan sifat Abdullah sampai wafat, itulah yang sukses. Karena dia mampu mempertahankan naluri manusia itu sendiri. Ya, segala sesuatu punya naluri. Hewan punya naluri. Manusia punya naluri. Malekat punya naluri. Setan punya naluri. Tumbuh-tumbuhan punya naluri. Naluri manusia adalah sebagai hamba Allah. Artinya, siapa yang mampu menjalankan agama, itulah manusia yang sesungguhnya. Karena naluri manusia seperti itu. Maka kalau ada sesuatu yang tidak sesuai naluri, pasti akan menimbulkan masalah. Saya mau tanya. Manusia itu naluri berjalannya ke depan apa mundur? Nah, kalau ada orang jalan mundur, nyaman enggak? Walaupun dia meraih gelar nomor satu juara berjalan mundur internasional. Dia hanya berjalan mundur ketika lomba. Dalam kesehariannya tidak mungkin dia berjalan mundur. Manusia punya naluri ketika berjalan melambekan tangan. Betul ya. Dan naluri melambekan tangan, tangan kanan bersamaan dengan kaki kiri. Tangan kiri bersamaan dengan tangan kanan. Coba sekarang kita ubah. Kalau kita jalan, tangan kanan melambe bersamaan dengan tangan kaki kanan. Tangan kiri melambe bersamaan dengan kaki kiri. Kita mungkin bisa, tapi 10 langkah sudah lupa. Karena tidak sesuai naluri. Maka ketika manusia tidak mengamalkan agama, artinya tidak sesuai dengan naluri. Maka dia tidak akan pernah menemukan ketenangan jiwa. Coba dengan apa dia mau mencari ketenangan? Dengan uang. Uang itu bisa dibuat membeli makanan enak, tapi uang tidak bisa membeli rasa enak. Tidak ingin bukti. Ada tidak orang yang di depannya itu sate, di depannya itu duren, tapi dia tidak berani mengambil. Ada tidak? Banyak. Dia yang punya tensi tinggi, dia yang punya diabetes. Artinya uang bisa dibuat membeli makanan enak, tapi uang tidak mampu membeli rasa enak. Uang bisa dibuat membeli kasur yang empuk, AC yang dingin, tapi uang tidak bisa membeli ketenangan seseorang untuk bisa tidur. Maka banyak orang yang tidur di atas kasur empuk, ber-AC, tapi tidak bisa memejamkan mata. Sementara banyak yang tidur di atas, tanpa alas apapun, tapi dia bisa ngorok. Itu yang tidak bisa dibeli oleh uang. Maka di mana manusia tidak menjalankan agama, tidak pernah ada ketenangan jiwa. Karena itu naluri manusia. Setelah manusia berjalan, kita dapat pangkat baru, ada yang dapat pangkat bos, karena sangking banyaknya artanya. Dia ketemu orang di sapa, dari mana bos, bagaimana bos, mau kemana bos, sampai kalau rapat, lah bosnya gimana. karena seringnya orang ini dipanggil bos, kemudian jabatan itu melekat pada orang itulah. kalau tidak diantisipasi, kalau tidak diantisipasi, dia akan lupa sifat Abdullah. Maka banyak orang kaya yang menyebelekan orang fakir. karena dia yang dipakai adalah sifat bosnya, tidak sifat Abdullah. Maka setelah kita lihat, kita teliti, kita fahami, kita renungkan, tidak ada orang sehebat Rasulullah s.a.w. Beliau punya pangkat tidak kurang dari 200 pangkat. Kalau Bapak Ibu ingin tahu pangkat beliau, datang ke Madinah, sholat di Masjid Madinah, ambil sof pertama. Atau minimal kedua. Kalau sampai sof ketiga, itu sudah sulit untuk melihat. Karena orang Indonesia rata-rata pendek. Itu pangkat Rasulullah ditulis di tembok Masjid Madinah, mulai Muhammadun, terus ada Rasulullah, Nabiullah, Habibullah, Shafiullah, Khalilullah, Al-Hadi, Al-Bashir, Al-Nadhir, Al-Syafi, Al-Mushafa, terus sampai tidak kurang dari 200. Terkadang kita sudah haji empat kali, umrah sepuluh kali, tapi tidak sempat melihat itu, atau tidak ngelegewo. Sebagaimana saudara-saudara yang di Masjid Madinah, Masjid Nabawi, itu banyak yang menetap di situ sampai puluhan tahun, karena sebagai penjaga makom Rasulullah. Tapi karena tidak mau membaca tulisan itu, dia ingkar dengan adanya syafaat, dia ingkar dengan adanya makom wasilah, padahal itu jelas ditulis di tembok Medinah, sampai sekarang. Dan ketahuilah, 200 pangkat Rasulullah, tidak mampu menggeser pangkat aslinya Rasulullah, yaitu Abdullah. Maka beliau adalah orang terkaya di muka bumi, tapi beliau mampu menghormati orang paling fakir. Beliau orang yang paling cerdas, tapi beliau siap membimbing orang yang paling bodoh. Beliau orang yang paling benar di muka bumi, tapi beliau siap membenarkan atau mengajari orang yang salah menjadi benar. Tidak seperti kita, kalau kita jatuh orang kaya, melihat orang miskin menjadi sinis. Kalau kita sebagai orang yang benar, sering menyalahkan orang lain. Maka kata orang bijak, orang kaya itu baik, tapi merasa kaya itu jelek. Orang benar itu baik, tapi merasa benar itu jelek. Orang sempurna itu baik, tapi merasa sempurna itu jelek. Rasulullah punya gelar 200, tapi tidak satupun yang menggeser nilai Abdullah beliau. Satu contoh saya ambil, Rasulullah adalah manusia terkaya di muka bumi. Kalau ada orang menerangkan Rasulullah, orang fakir, itu keliru. Beliau terkaya. Kekayaan yang diberikan Allah kepada Nabi Sulaiman hanya sebagian kecil dibanding yang diberikan kepada Rasulullah. Hanya saja kekayaan Nabi Sulaiman dimanfaatkan, kekayaan Rasulullah tidak dinampakkan. Kenapa Nabi Sulaiman menampakkan kekayaannya? Apa beliau tidak zuhud? Oh, tidak ada Nabi yang tidak zuhud. Jangankan Nabi, kalau ada wali tidak zuhud, dicorek oleh Allah. Wali kok cinta dunia, corek oleh Allah. Kamu tidak usah jadi wali, kembali lagi jadi wali murid ya, corek. Itu baru wali. apalagi Nabi Rasul lagi. Kenapa Nabi Sulaiman kekayaannya ditampakkan ke permukaan? Karena ada satu tuntutan. Apa itu? Beliau disombongi oleh ratu perempuan namanya Bilkis. Dalam cerita yang sangat masyur, Nabi Sulaiman pergi pesiar, naik karpet yang didorong oleh angin, yang menjadi atapnya adalah segelompok burung, sekian ratus bahkan juta burung yang bertumpuk-tumpuk sehingga sinar matahari tidak mampu menembus sampai pada Nabi Sulaiman. dan setiap pergi, beliau menggelar karpet, semua tentaranya di atas, yang tentara kudanya seribu tentara, beserta kudanya, bekalnya, istri-istri beliau, semua diajak. lah satu saat ada sinar matahari menembus kena Nabi Sulaiman. Apa kata Nabi Sulaiman? Siapa yang goib? Burung siapa yang goib ini? Setelah diteliti oleh burung, itu apa? Alap-alap itu apa? Burung apa yang? Aigel, Aigel itu apa ya? Elang, burung elang. Ternyata yang goib hut-hut. Apa kata Nabi Sulaiman? Cari hut-hut sampai ketemu. Kalau dia tidak mampu memberikan alasan yang bisa saya terima, maka dia akan saya bunuh dan saya kasihkan pada semut untuk dimakan. Maka dicari oleh burung elang. Ternyata hut-hut sedang bertengger di atas kerajaan. Terbang ke sana burung elang. Kamu Nabi Sulaiman ini sedang pesiar. Kenapa justru kamu goib? Beliau marah-marah karena ada sinar matahari menembus kena beliau. Tidak ada kerajaan sehebat beliau. Kalau pergi atapnya apa? Burung. Akhirnya, kamu cepat ke sana. Nabi Sulaiman betul-betul marah. Hut-hut datang dengan sayapnya direndahkan sampai ke tanah. Ditanya, Kenapa kau goib? Wahai Nabi Sulaiman, saya mau berjalan berkumpul sama teman-teman untuk mengiringi panjenengan. Di tengah-tengah perjalanan saya melihat kerajaan besar yang dipimpin oleh seorang wanita. tapi sayang Nabi Sulaiman. Ratu dan anak buah dan rakyatnya semua menyembah matahari. Bisa aku percaya omonganmu? Bisa Nabi Sulaiman. Kalau bisa, surat ini sampaikan. Isi surat innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alaya waktuni muslimin. Surat ini khasiatnya banyak, Pak. Kalau yang kepingin nyalon bupati, nyalon gubernur, nyalon lurah, ya, ini dibaca. Dibaca, terus mulai coblosan juga dibaca, tapi ya jangan lupa uang juga, ya. Bisa untuk mau nawar tanah. Bapak punya pandangan ada tanah mau dijual, ingin ditawar berapa? Dari rumah dibaca 21 kali sampai lokasi lihat orangnya dibaca 3 kali. Silahkan tawar. Ini sudah terbukti bulat balik. Pak Nur Ahmad itu juga dulunya gitu mungkin. Tapi Pak Nur Ahmad ini bisa jadi DPR Pusat. Ini barokahnya MAJT. Maka beliau berani ngomong sama Pak Kasdam ya. Karena beliau membuktikan. Beliau itu calonan hanya dapat suara 30 ribu apa berapa Pak? 65. Tapi beliau bisa jadi. Ya karena barokahnya MAJT. Karena Pak Prasetyo naik, beliau yang jadi. Ini namanya barokahnya MAJT. Maka semua yang datang sini mudah-mudahan barokah. Semua jadi lurah semua. Yang dipimpin siapa? ayat ini betul. Tahu ya PO Harianto tahu ya. PO Harianto tahu ya. Bis Harianto. Itu ingin bikin masjid pribadi. Suprinya tahu Supri ya. Supir pribadi datang ke rumah saya. Pak Asnawi ini Pak Kaji mau beli tanah untuk dibikin masjid pribadi. Lihat terus. Ya minta doanya agar harganya bisa mede. Saya agak gumun. Bikin masjidnya kuat kok nawar tanah. Saya kasih itu. Ayat tadi Innahumin Sulaimana wa Innahu Bismillahir Rahmanir Rahim Allah Ta'alu Alayya Wa Adul Malam kamu baca 21 kali paginya ke rumahnya baca 3 kali tawar. Setelah sampai rumahnya dibaca 3 kali bagaimana Pak ini tanahnya jadinya minta harga berapa mas katanya semua saya wakofkan Masya Allah jadi sudah gratis beserta pohon jati yang ada di kebun itu ini barokanya Innahumin Sulaiman Allah kalau nanti bapak-bapak telah dibaca kok ternyata tidak kabul jangan nyalahkan Qur'annya ya karena apa komputer itu hebat kalau yang memegang insinyur kalau yang memegang kita dapat hasil apa dari komputer jangan nyalahkan kom komputernya setelah surat ditulis ini kamu sampaikan pada bilkis tapi kamu tunggu apa reaksinya lebilkis itu berada di dalam kamar di atas singgah sana singgah sananya di dalam kamar kamarnya di dalam kamar kamarnya di dalam kamar sampai 7 lapis kamar tapi burung ini pinter menyelinap di bawah genteng terus masuk masuk sampai ke kamar bilkis surat dijatuhkan pas di depan bilkis apa yang terjadi ketika surat dibuka baru dilihat ada getaran yang luar biasa ini surat model apa ini baru saya lihat saja sudah ada rasa getaran yang luar biasa isinya ketahuilah surat ini dari Sulaiman isinya bismillahirrahmanirrahim jangan sekali-kali kalian semua menentang datanglah menyerah diri dibawa keluar dirapatkan ini bagaimana pejabat-pejabat teras dipanggil saya dapat surat dari Sulaiman Nabi katanya menurut kalian semua bagaimana sang ratu kita adalah kelompok kuat jangan terus menyerah tapi semua terserah sang ratu apa kata bilkis saya akan mengetes Sulaiman itu Nabi apa Raja kalau Raja kalawan karena sepanjang perjalanan bilkis tidak pernah kalah karena satu diantara kedua orang tua bilkis itu dari jadi kalau perang sulit dipanggil orang tuanya yang jin itu semua menjadi beres kalau Sulaiman Raja kita hadapi tapi kalau Sulaiman Nabi nanti dulu karena sepanjang sejarah tidak pernah ada orang menang melawan Nabi ini cerdasnya bilkis saya akan mengetes Sulaiman akan saya kirim bata tapi terbuat dari emas seribu batang batang kalau batanya segini kali seribu berapa kintal kalau ibu-ibu kalung 25 gram saja setiap rendeng digadek 20 gram didengarkan oleh hut-hut langsung terbang lari secepat mungkin karena takut kedahuluan tentaranya Ratu Bilkis sampai ke sana dicatang Nabi Sulaiman bagaimana reaksi Bilkis Nabi Sulaiman panjenengan mau dites cara ngetes Bilkis ini menyiapkan prajurit seribu lima ratus perempuan lima ratus lelaki yang lelaki dikasih pakaian perempuan yang perempuan dikasih pakaian lelaki yang lelaki bicaranya dirubah menjadi perempuan yang perempuan bicaranya dilatih sampai menjadi laki-laki dia semua membawa batat jumlahnya seribu batang untuk ngetes panjenengan uh main-main ini perempuan belum tahu dia oke kerahkan semua jin jin masuk ke laut cari berlian cari intan sebanyak banyaknya ambil emas sebanyak banyaknya setelah naik semua sekian gunung bangun mulai dari fondasi sampai atap semua terdiri dari emas ya puffing semua emas pintu regol emas pagar karas emas semua setelah sekian puluh hari datang itu tentara bilkis membawa seribu bata emas begitu masuk pintu regol sudah turun ini loh ini kita bawa segini kamu lihat itu pintu semua emas puffing semua emas ini disampaikan apa enggak ini mau enggak disampaikan takut pada sang putri mau disampaikan malu di tengah jalan terpaksa disampaikan apa kata Nabi Suleiman itu apa kamu bawa sini harta segitu kamu tidak lihat ini bangunan semua dari emas pulang sampaikan pada ratumu kalau tidak mau tunduk akan saya datangi dengan tentara yang dia tidak akan pernah mampu menandinginya inilah yang menjadikan Nabi Suleiman tergerak untuk menampakkan kekayaannya Rasulullah lebih kaya dari Nabi Suleiman tapi beliau enjoy jagung dengan sohabat yang paling fikir sekalipun beliau datang ke rumah ibu-ibu yang janda membawa uang ghanimah dibagikan beliau enjoy ada anak yatim diangkat dan diletakkan di panggu beliau disuapi kurma ini beliau walaupun beliau orang ter kaya masak si Rasulullah terkaya betul karena apa khazainul arti kekayaan bumi mulai dari berlian intan emas batu-batu berharga itu kuncinya diberikan oleh Allah pada Rasulullah tapi Rasulullah tidak menggunakannya lebih berat mana orang kaya menggunakan kekayaannya dengan orang kaya tidak menggunakan kekayaannya lebih berat mana contoh malih orang didik orang nyate kalau dui emberah orang nyate abad pun buat kenceng manis buat darah tinggi normal seneng sate ini ngempet sate kalau tiang orang tahu nyate ini abad yang uangnya banyak tapi tidak nyate ini Rasulullah ingin bukti kekayaan Rasulullah dalam satu hadis diterangkan ada satu doa Rasulullah yang doa yang doa ulama tidak berani ikut ingin tahu doa Rasulullah yang jendengan makanya orang wanianut sampai sekarang saya belum pernah melihat ada seorang kiai berani berdoa dengan doa Rasulullah yang satu ini kalau ada seorang kiai nekat dengan doa Rasulullah yang satu ini saya yakin hadirin akan berhenti amin amin tak baca doa itu tapi jangan sampe amini nanti kalau kobol saya yang susah ada doa Rasulullah yang kita tidak akan berani ikut dalam satu hadis Rasulullah berdoa ini saya membaca doa bukan berdoa Allahumma ahyini miskinan wa amitsni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin ya Allah selama saya hidup di muka bumi jadikan orang miskin dan kalau saya wafat dalam keadaan miskin dan nanti di akhirat kumpulkan aku dengan orang-orang miskin ini doa Rasulullah siapa yang berani ikut tidak ada saya mau tanya kalau ada orang berdoa untuk minta miskin itu karena kaya apa karena miskin karena kaya lah kalau miskin kok doa minta miskin tidak usah didoai sudah kabul ya Rasulullah lebih kaya daripada Nabi Sulaiman lebih kaya dari semua raja yang pernah hidup di muka bumi tapi Rasulullah tetap menghormati orang fakir karena beliau mampu memposisikan pada naluri manusia itu sendiri yaitu sebagai Abdullah ternyata memposisikan sifat Abdullah sulit maka membutuhkan buku panduan ingin tahu kebesaran rahmat Allah maka Allah menurunkan kitab untuk manusia pada waktu Nabi Isa namanya apa Injil pada waktu Nabi Musa namanya Taurat pada waktu Nabi Dawud namanya Zabur pada waktu Nabi Ibrahim namanya Suhuf pada waktu Rasulullah buku panduan itu namanya Al-Quran ini besarnya rahmat Allah agar target bagaimana nanti manusia setelah wafat bisa ke surga semua itu semua diatur dalam buku panduan yang namanya Al-Quran Al-Quran kitab yang luar biasa diterangkan ketika penurunan Al-Quran setiap satu huruf dikawal malaikat ribuan setiap satu huruf kalau dikawal itu menunjukkan kebesaran apa enggak maka kalau Pak Bupati lewat dikawal enggak kalau kita yang lewat enggak ada yang awal setelah Al-Quran diturunkan Masya Allah lebih besar lagi rahmat Allah kepada umat ini Allah mengutus beliau orang termulia untuk mengamalkan isi Al-Quran sebagai contoh yaitu Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam jadi enggak ada nikmat seperti masa-masa sohabat di dalam mengaji tapi enggak ada kesengsaraan melebih masa sohabat dalam berjuang tapi kalau urusan ngaji paling enak masa sohabat karena apa sohabat ngaji enggak usah pakai polpen enggak usah pakai kertas cukup melihat Rasulullah oh gitu caranya berjalan oh gitu caranya duduk oh gitu caranya wudu gitu caranya sholat maka semua sohabat ilmu langsung hafal semua karena melihat coba kalau dicatat kita ngaji catat yang nomor satu ingat yang nomor sebelas lupa nomor sebelas diingat yang nomor tiga lupa nomor tiga ingat nomor sepuluh lupa tapi kalau melihat ada yang lupa maka sohabat ngaji pada Rasulullah langsung semua masuk ke hati karena ngajinya langsung melihat dan Rasulullah yang mengamalkan Al-Quran sohabat tinggal melihat dan mengikuti setelah Rasulullah wafat mulai timbul pemikiran pertama kali yang punya pemikiran adalah sohabat Umar datang beliau ke sohabat Abu Bakar wahai Abu Bakar ya Umar ada apa saya punya ide saya punya usul saya punya keinginan Al-Quran untuk dibukukan apa kata sohabat Abu Bakar saya tidak berani Umar Rasulullah tidak memerintahkan dan Rasulullah tidak mengawali jadi pada masa Rasulullah begitu Quran dibaca masuk ke telinga telinga masuk ke hati langsung hafal sohabat satu kali dibaca beliau hafal seorang ulama mengatakan kulubuhum sijillatun hati para sohabat bagikan kaset kaset itu satu kali masuk langsung hafal selamanya sohabat Umar semakin semangat ketika terjadi satu peperangan ada sekelompok sohabat jumlahnya 70 ikut wafat dalam peperangan itu dan semua hafal Quran nah ini kalau begini terus Quran becah menjadi hilang tapi sahabat Abu Bakar tidak berani sampai khalifat di tangan sahabat Umar beliau mulai merintis mengumpulkan ayat-ayat sampai pada masa sahabat Usman terkumpullah Al-Quran ada yang datang menyetorkan 10 ayat ditulis pada lulang kambing ada di lulang unto kulit unta ada yang di pelepah kurma ada yang di tulang-tulang setelah terkumpul semua dipanggil sahabat yang hafal Quran dicocokkan semua sudah terkumpul maka ditulis oleh sahabat Zaid dan didok di setempel oleh sahabat Usman yang menulis sahabat Zaid tapi yang mendapat nama besar sahabat Usman karena setempel enak jadi bupati enak jadi lura enak jadi gubernur yang sambutan Pak Keserah tapi yang itu namanya itu ada setempel yang enak ini setempel orang gede itu tidak setempel sampai setempel berapa ini akhirnya terkenal dengan khot Usmani khot Usmani itu khotnya sohabat Zaid tapi sehingga tempel sohabat Usman akhirnya Al-Quran bisa dibaca oleh Tabi'in Tabi'in tidak melihat Rasulullah tapi beliau di dalam beribadah sempurna karena mampu membaca Al-Quran Al-Quran semakin terus dibaca sampai pada periode tabi'it tabi'in periode tabi'it tabi'in timbul pemikiran lagi karena Al-Quran itu berpencar-pencar ayat tentang wudhu satu ayat terus diseling cerita tentang Fir'on cerita tentang Korun cerita tentang Dewi Maryam ada satu ayat lagi tentang sholat diselingi lagi seratus ayat baru ada ayat tentang zakat diselingi lagi sekian surat baru ada ayat tentang haji timbul pemikiran para ulama besar kalau Al-Quran to' iya kita anak cucu kita pasti akan kesulitan maka timbullah pemikiran ulama ulama Imam Syafi'i Imam Hanafi Imam Maliki Imam Hambali beliau mengupas yang bab wudhu dikumpulkan jadi satu bab sholat kumpulkan jadi satu ini kumpulkan jadi satu akhirnya tertata rapi jadilah ilmu fikih Imam Maturidi Imam Ash'ari punya kepedulian kumpulkan ayat-ayat tentang keesahan Allah jadilah ilmu tawheed Syekh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Imam Junid Imam Shibli Imam Abil Hassan Ali Ash'ad Ali Imam Abdullah bin Mubarak kumpulkan tentang tasawuf jadilah kitab tasawuf Ibnu Sinatun kumpulkan tentang kesehatan kumpulkan tentang kedokteran dikupas para ulama jadi ilmu kedokteran jadi ilmu kesehatan jadi ilmu ketatan negaraan jadi ilmu strategi perang jadi ilmu tentang apa ini administrasi sehingga maka datus akutansi dan seterusnya datus aljabar sehingga ini dirubah mata matematika datus fisika ini itu dua yang ulama sumber Quran tapi peristiwa perang salib semua kitab yang disitu membahas tentang ilmu ilmu seperti ilmu angkasa ilmu kedokteran ilmu ini dibawa semua ke barat tapi sumber pertama dari Al-Quran maka seolah-olah yang punya ilmu strategi perang yang punya ilmu ketatan negaraan yang punya ilmu ketahanan pangan ini seolah-olah semua dari barat tapi itu dulunya ngambil dari Al-Quran ulama yang mengupas ilmu semua itu lah semua tadi kita tidak faham masalah tidak faham fisika tidak faham matematika tidak faham kedokteran insyaallah yang siap jadi dokter tak saya kata tapi ada yang tidak boleh ditinggalkan oleh semua lapisan masyarakat mulai dari dokter sampai pasien mulai dari pejabat sampai rakyat mulai dari orang kaya sampai orang miskin mulai dari perempuan sampai lelaki mulai dari orang tua sampai anak ada tiga disiplin ilmu yang tidak bisa ditinggalkan faqih tawhid tasawuf ilmu tiga ini yang akan mempertahankan sifat Abdullah kita bisa kita jaga sampai wafat inilah hal Quran maka faqih tawhid terus apa tasawuf ini mutlak dibutuhkan disebut debut oleh ulama tiga disiplin ilmu ini adalah ferdu ain kalau ilmu kedokteran ferdu kifaya ilmu faroid ferdu kifaya ilmu tata negara ferdu kifaya ilmu strategi perang ferdu kifaya sedoyok ferdu kifaya matematika ferdu kifaya fisika ferdu kifaya tapi tiga disiplin ilmu ini ferdu kifaya karena apa setiap ilmu hilang pasti dosa datang setiap kalau ada orang berwudu keliru wudunya pegang koran dapat dosa apa dapat pahala dapat dosa kalau ada orang mandi besar contoh umpama ibu-ibu habis rebonding dengan harga 300 ribu wah sampai rumah berkumpul dengan suaminya mau mandi eman rebondingnya dikiranya mandi besar itu tidak harus semua maka semua dimandikan kecuali rambut karena gara-gara rebonding takut kusut lagi artinya dia di dalam mandi tidak sah kemudian datang di masjid acara nusulul quran itikaf dua mulai sholat isya sampai acara selesai dapat bahala apa dosa dosa orang nikah rukun nikah itu satu ada membelai perempuan dua ada membelai laki-laki tiga ada wali membelai perempuan empat ada dua saksi ya ada itu artinya pak yang mau dinikah itu ada tidak harus di situ kadang pak naib salah paham keponakan saya dinikahkan pak naib mantan widok ini di kamar pak naib suruh sini kemudian dicecirkan ya karena pahamnya pak naib harus ada mantan perempuan maknanya harus datang di situ enggak perempuannya di kamar enggak apa-apa artinya ada membelai perempuan maknanya yang dinikah itu ada bukan golean akhirnya saya tarik kamu ke kamar lagi lu ini biar di sini enggak ini belum dinikahkan saya gitu biasanya gitu ya jangan boleh ini biar di kamar belum dinikahkan pak naib biar di kamar dulu setelah dinikahkan monggo jangankan jejer di pangku boleh betul gak artinya ada itu yang dinikah ada orangnya bukan golean bukan nama jangankan yang perempuan membelai laki-laki pun seandainya enggak bisa datang diwakili bisa saya pernah jadi wakil membelai laki-laki jadi tetangga saya dapat ponorogo tapi yang ponorogo ini di Mesir masih kuliah akhirnya nikah saya sebagai wali membelai laki-laki naib angkahtu si fulan wa anta wali yuhu kobil tu nikah li fulan kok ketika itu saya muni kobil tu nikah jadi bujoku untuk nah aku tapi tidak boleh karena wakil saya setelah selesai akad nikah waktu prosesi itu HP saya aktifkan dari Mesir juga diaktifkan setelah selesai itu sana nangis sini nangis ada kemantan tidak ada orangnya tapi saya wakilnya setelah selesai akad nikah baru membelai perempuan dipaketkan ke Mesir jadi artinya ada membelai perempuan membelai lagi itu artinya yang dinikahkan dan yang dinikahi itu ada orangnya tidak harus hadir di tempat lapang eh kadang salah paham di jajernol yang ringgahkan yang rapat di kudung siji itu belum halal ya ketika ada orang melaksanakan akad nikah dan salah dalam syarat atau rukun sah nopumbutin nikahi lembutin sah dikumpuli zino nopumbutin hilangnya ilmu akan mendatangkan dosa pasti pasti maka fekeh tidak bisa ditawar yang akan mengatur manusia mulai ujung rambut sampai kaki dan semua perbuatan yang dilakukan manusia mulai melek sampai tidur sampai melek lagi sampai mati itu fekeh tauhid untuk mengatur akidah kita saya contohkan satu saja karena waktunya yang mendesak Allah Allah itu wujud dan Allah itu satu kalau Tuhan lebih dari satu tidak akan pernah ada dunia seisinya kok bisa ya pasti hancur kalau Tuhan dua saya mau bikin matahari tidak saya hancurkan kalau kamu bikin matahari saya mau bikin lautan akan saya keringkan lautmu kalau dua tapi kompromi gimana dua tapi kompromi gini saja anda api-api anaten kamu kan Tuhan saya juga Tuhan kamu yang bikin matahari saya tak bikin bulan kamu yang bikin tikus saya tak bikin kucing saya tanya kalau tikus bikinan Tuhan dimakan kucing Tuhan yang bikin tikus marah tidak itu bikinan saya dimakan bikinan mu kucingnya ditekak mati semua tidak ada tikus tidak ada kucing kalau kompromi tapi rukun gimana gini saja kamu juga Tuhan saya Tuhan kamu bikin tikus tapi kalau tikus mu dimakan kucing juga tidak boleh marah ya cocok terus bikin 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 Tuhan yang bikin tikus tidak bisa bikin kucing yang sudah bikin kucing tidak bisa bikin tikus kalau ada Tuhan kok bikin kucing saja tidak bisa itu Tuhan kok blok artinya kedua-duanya goblok semua kalau gitu harus satu dan satu itu wujud tidak bertempat kok bisa kalau Allah bertempat malah tidak masuk akal kok bisa iya karena semua tempat adalah bikinan Allah kalau Allah bertempat sementara semua tempat adalah bikinan Allah sebelum tempatnya dibikin dimana Allah maka Allah tidak bertempat lalu bagaimana tidak bagaimana bagaimana walaupun Rasulullah Isra' Mi'rod naik ke atas dan bertemu Allah Rasulullah bertemu Allah di atas tapi Allah tidak di atas berarti di bawah tidak di bawah berarti di samping tidak di samping terus gimana tidak gimana kita iman selamat ingkar jilaka ini Allah Allah tidak punya warna tidak hitam tidak hijau tidak merah tidak kuning tidak bersinar tidak gelap karena Allah tidak sama dengan yang lain padahal semua tadi adalah lain Allah maka semua yang terlintas di dalam hati kita Allah bukan itu apa Allah hijau tidak karena masih terlintas kemudian yang ditanyakan kenapa Allah tidak seperti apa apa karena Allah hanya satu sesuatu yang bisa seperti apa karena ada lainnya itu lampu sama dengan itu lampu karena ada lainnya kalau sesuatu itu hanya satu kok mau seperti apa tidak bisa tidak ada tunggal mau dikatakan seperti apa tidak bisa karena hanya satu ini sekilas tentang tawhid terakhir tasawuf tasawuf adalah yang akan mengatasi hati kita bagaimana kita tetap menjadi orang kaya tapi orang miskin dihadapan kita tetap manusia yang harus kita muliakan karena kita mampu memegang sifat Abdullah sekarang yang terjadi ketika orang kaya melihat orang miskin adalah sebuah aset yang harus diambil keuntungannya seorang pejabat melihat rakyat adalah bukan sebuah tanggung jawab yang harus diselesaikan tapi ini adalah sebuah sesuatu yang harus kita ambil keuntungannya ketika seorang dokter melihat pasien ketika dokter itu selalu berada pada posisi Abdullah semua pasien adalah satu permasalahan yang harus diselesaikan tidak ini adalah aset yang harus saya ambil keuntung dan seterusnya itu nanti yang menata adalah ilmu tasawuf bagaimana kita tekun sholat tapi tidak pernah merasa sholat karena itu nanti akan timbul kesombongan bagaimana ketika tetangga kita beli mobil kemudian malam kita bisa nangis ya Allah berikan kesehatan pada saudara saya yang sedang beli mobil berikan rasa senang dengan mobilnya selamatkan dengan mobilnya bukan begitu tangganya beli mobil malam doa kapan ya tabraan itu penyakit hati itu semua yang ngatasi adalah ilmu tasawuf dengan tiga disiplin ilmu ini sifat Abdullah akan dipertahankan maka target Allah hanya mampu diraih dengan teori Al-Quran ini hebat pun Al-Quran semua yang hadir terlebih para bapak pejabat romo-romo yai kurang lebihnya mohon maaf mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ya Arhamarrahimin Ya Arhamarrahimin Ya Arhamarrahimin Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan dubadlihuna bihal mataliba wal maqasid wa tamna'u anna syarra kulli aduin hasid bariklana fi umurina bariklana fi hayatina bariklana fi arzaqina bariklana fi a'malina bariklana fi ta'adina bariklana fi auladina bariklana fi ahlina bariklana fi hadha shahr wa hadhi laylah wa hadha liqwa wa hadha al-ijtima wa hadha ta'allum wa hadha ta'alim bariklana fi siyamina fi qiyamina fi a'malina kulliha fi cami'i ma'an amta'alaina Al-Fatihah Al-Fatihah Al-Fatihah